Intro Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terbuka soal pengembangan vaksin COVID-19 Ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi terkait vaksin COVID-19 di media center DPR RI Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 9 DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah terbuka dalam menyampaikan informasi terkini terkait pengembangan riset vaksin COVID-19 Intan pun mendorong lembaga biomolekuler Eikman beserta seluruh lembaga riset dan kesehatan lainnya berlomba-lomba meriset vaksin COVID-19 Jika vaksin COVID-19 telah ditemukan, maka nantinya akan dikembangkan dan diproduksi dalam jumlah atau dosis yang besar Jadi kita juga berharap besar bahwa biofarma atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini bisa menemukan juga vaksinnya Dan kalaupun kita bekerja sama dengan pihak luar, karena sebetulnya di luar negeri sendiri bukan hanya Sinovac Berbagai perusahaan farmasi ada yang dari UK, Jerman dan sebagainya itu Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati mengatakan biofarma selaku BUMN Farmasi terkemuka di tanah air telah memiliki reputasi yang baik di dunia internasional Anies berharap biofarma bisa segera menemukan vaksin COVID-19 yang memang diperlukan dan sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia Kita berharap perkembangannya signifikan begitu ya, jadi sudah ada yang menangani begitu ya Biofarma ini satu badan memang usianya sudah 100 tahun dan sudah pengalaman di aku juga internasional Oki Zulindra dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan Sub indo by broth3rmax